Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan melihat proposal yang pertama yang pergantian judul baru dari upaya rehabilitasi mangrove menjadi konservasi tuntung laut atau batang bur Borneo Borneoensis, maksudnya ini Borneo mungkin di daerah Kalimantan Kalimantan Barat misalnya ada Borneo atau Kalimantan sekitarnya disini mungkin di Aceh Tamien juga ada mungkin coba dilihat kita lihat view sekilas ini apa tuh sudah beres tapi kita lihat dulu proses sebelumnya ini mungkin daftar isinya disini rusak, tapi di file yang bersangkutan mungkin gak rusak ini pendahuluannya tentang tuntung lautnya tentang tuntung laut yang kedua ini tentang berada dalam status critical and dangerous berarti masih statusnya hampir punah ya jadi sangat perlu dilakukan kajian agar tetap pelestari disini di wilayah Aceh Taming sudah ada peraturan bupati nomor ini berarti dia daerahnya sudah ada yang hukum lah untuk konservasi tuntung lautnya ini juga keterangan dari EUCN juga ada peraturannya tentang konservasi disini juga sudah ada kejelasan tentang tata ruangnya dan juga kebanyakan dan terletak di kecamatan surway ini di kecamatan surway ada juga kecamatan bendahara disini tujuannya itu yang pertama pertujuan untuk mengidentifikasi jenis tuntung laut jadi tuntung laut ini ada beberapa jenis mungkin ada beberapa jenis itu yang umumnya tapi kalau yang di Aceh Taming itu apakah jenis yang Bartagus Bartagus Borneo atau ada yang lainnya jadi dilihat nanti ada beberapa jenis kemudian manfaat keberadaan tuntung laut terhadap lingkungannya mungkin disini bisa dilihat ya tuntung laut itu sehari-harinya atau kegiatannya seperti apa disitu apakah dia memberi kita amati menjadi rantai makanan atau apakah sebagainya ada memberi manfaat lain terhadap ekosistemnya atau setiap nanti dilihat kemudian mempelajari bentuk partisipasi masyarakat jadi dilihat nanti masyarakatnya apakah tahu fungsi dari keberadaan tuntung laut itu seperti apa pengolahan dari masyarakatnya mungkin masyarakat juga ada upaya pengolahannya atau seperti apa kemudian yang ini mengetahui strategi konservasi jadi kan karena sudah hampir punah jadi dikonservasi oleh yayasan itu seperti apa upaya konservasinya kemudian manfaatnya itu mengetahui jenis-jenis tuntung yang teridentifikasi diayasan itu manfaatnya biar mengetahui jenis-jenis tuntung yang ada di ala itu kemudian mengetahui manfaat keberadaan tuntung laut itu seperti apa manfaat keberadaannya lanjut mengetahui seperti apa bentuk partisipasi masyarakat jadi ingin mengetahui seperti apa bentuk partisipasi masyarakatnya kemudian mengetahui strategi konservasi tuntung laut strategi konservasinya seperti apa ini jenis-jenis pustakanya tentang tuntung laut ini lebih ke semacam data ekologinya data pendukungnya data ekologi data undang-undangnya masih masih tersebar harusnya mungkin nanti bisa dipisah lagi data ekologi data habitat data data pelindungan masyarakat harusnya data undang-undangnya yang melindungi mereka itu kemudian partisipasi masyarakat ini yang upaya konservasinya nah disini juga ada persepsi masyarakat juga ada kegiatan observasi nah ini seperti itulah ini metode pelaksanaan satu bulan ya 1 Agustus sampai 1 September ini yayasan satu cita lestari Indonesia Cetaming ini ada bahannya pena laptop kamera HP dengan masing-masing fungsinya kemudian juga metode pengamatannya adalah metode observasi dan wawancara jadi dia mengamati secara langsung dan juga wawancara dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait masyarakat kola desa masyarakat yang terlibat di area yang ada kehidupan tutung laut gitu juga pimpinan salah satu citani atau pemerintah daerah kalau memang lagi ada bertemu di situ bisa ditanyakan data pustakanya nanti formatnya bisa dirapikan atau dilihat lagi lah dengan yang ada yang ada di panduannya oke deh untuk yang pertama ini aja sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh